Mari kita sebagai generasi muda, entah yang dalam struktural, baik yang menjadi warga Nahdijin atau menjadi kader NO, atau menjadi penggerak NO, ini berbeda, sangat berbeda. Banyak masyarakat kita yang hanya ikut-ikutan. Contoh, Quran, hadisi, kitapi, amalani, yang penting tahlilan, walah tahlilan. Kita ingat 10 tahun, kita munggah sedikit 100 tahun, 200 tahun, 350 tahun, kita di Jajah Belanda. Bayangkan, andaikan funder-funder kita tidak menegakkan ahli sunnah wal jamaah di Nusantara, mustahil syadidan. Kita bisa mengamalkan ajaran Nahdlatul Ulama. Betul? Betul? Setuju? Itulah kita sebagai warga Nahdlatul Ulama harus mengatakan perkara itu benar dan perkara itu salah. Coba kita angan-angan, panjenengan semua adalah ahli toriqoh. Baik yang secara langsung ikut toriqoh kepada mursyid masing-masing. Dan dengan buka kitab Manhajul, istiqomah karya, anak buah kaki tangannya senok horgonyo. Bayangkan, coba bayangkan, ketika pihak-pihak mereka mengadakan Bilal Ben Roba adalah orang hina, justru mereka paling hina. Karena apa? Bilal orang biasa, rakyat kecil, tetapi dia rela menderita. Orang pertama kali, orang miskin yang masuk Islam percaya kepada Rasulullah s.a.w. bawa alaihi, sampeyan aku jajan, mobil dunia, giputun, motor dunia, giputun, kapal duia giputun, utut tak pernah telat, giputun, baku ya bet, ngelinteng yopet, sementing baku-bakuni, papir papire orang dari pengkhianat negara betul dasar takut dengan gelar sampeyan Dundang Kiai rapaten Dundang Ustadzior rapaten Dundang Gus orang penting yang penting sampai mempertahankan Republik Indo Republik Indo 17 Agustus akan datang mari kita sambut dengan gembira tidak ada cerita dan tidak ada Dundang dalam sejarah manapun mengatakan bahwa mereka-mereka dibawa naungan Habib Usman bin Yahya menjadi pendukung-pendukung kemerdekaan tidak ada bukti otentiknya NO 1926 didirikan bahas yang dirayu mentah-mentahan oleh Belanda selama dua tahun dirayu mentah-mentahan ingin dijadikan Mufti Batavia ingin dijadikan Mufti Belanda tetapi bahasin terus terang menolak mentah-mentahan mau ya tetap mau ya tetap orang-orang khair orang naam mau tetap setuju masuk wajiban di saat orang-orang Indonesia pribumi menolak mewajibkan perang melawan penjajah hukumnya wajib mati nih mati suhada tentara polisi Mbah Mbah Sampia Naku jadi rondo jadi yatim entek bondo mingkat ngalor ngidul kuyung-kuyung orang-orang apa-apa teka teka ngedengkrang diganteng harus senegorgonyo Mufti Batavia gajinya Miro seratus gaudun perbulan sampai mati gajian ini kamu ini orang ini kamu ini orang kamu buka sejarah negara kamu buka dokumen negara pasti negara memiliki dokumen itu dan dipukus senegorgonyo di Belanda dikatakan tadi katakan oleh Gus Ubat betul dengan buka struktural PBNU 1926 tidak ada yang namanya HB tidak ada plus si Cinyurano plus si Cinyurano kalau tidak ada saya punya meskipun itu hanya klip tapi ada tidak ada di sini loh sampai yang kok dihapusi Pak Agung Mili ini angkat tangan Saffat Rasul itu ngapusi ngapusi jelas 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 jenengan ini mahabbah kalau kanjeng Nabi gak iku ya gak iku apa berjanjian itu sedulah ngejaman biyek tadi sampaikan budaya kultur kita dikeset dengan mereka-mereka hanya diimingin genjring dong sampaikan pesona tidur jeneng banten banten nana terbangnya gedi tidur gedi salah telah deng gimana sampai yang sejali penca panggil ahli penca itu mesti kembang kembangan itu taboy itu murni budaya milik enggak betul enggak betul enggak betul enggak betul sampai ngapang kena ngapang deng meneng meneng Sampaian enggak betul enggak orang jawa paling kuat paling rosok jawa tenang saya bilang jawab tidak berarti bukan menafikan yang lain bukan karena dulu itu namanya Jawa entah luar Jawa dan sebagainya itu tetap jawa-jawa coba dengan buka sejarah eh Naksa Bandiyah Minangkabuh ikut seset sesetnya jenis Habib Usman bin Sampian ahli Toreko berarti sampai ada orang-orang yang sesat karena menurut fatwanya Habib Usman bin Yahya lah kenapa sekarang kau mengatakan bahwa Toriko walaupun yang paling khair paling tok mereka tahu berarti dia membakti oleh disesatkan oleh Habib Usman bin betul waktu sedikit ah duh kalau itu sejarah katakan sejarah saya Hakul yakin bahwa dokumen negara itu pasti ada saya yakin cuma pertanyaan kita kenapa bro negara kita enggak mau membuka sejarah dokumen-dokumen yang ada bayangkan kita dimulai Coba bayangkan andaikan sejarah ini direbut mereka sejarah dirubah oleh mereka sejarah dimanipulasi mereka terus jadi opo sampai naku jadi opo pasti dikatakan bangsamu yang memerdekan adalah kakek kamu bisa minum segar di bumi adalah usaha kakek padahal dia menjadi angka nomor satu senegorgonya bersama Habib Usman bin bayangkan Ratu Helmina itu siapa Ratu Helmina siapa Belanda Ratu Belanda bayangkan Ratu Belanda sengedak-ngedak bumi Nusantara senggerus bumi Nusantara kok didoakan Allah Ya Allah mau coba sejarah apapun sejarahnya kita baca lawang nasa pebapak karwana bisik anak itu aja lucu dah bukan sejarah sana ikut dengan dong pegang HP semua coba jaringan buka ngkul ayo nasa pebapak karwana bisik anak ikra yuk banget Shadi ya ya kalau kalian suruh kuburuh eh mari dengan adanya 17 Agustus hari kemerdekaan kita kita gaungkan pejuang-pejuang kita apapun kita berjuangkan sekali lagi saya mohon terdapat jenengan semua jangan takut-takut kalau itu salah mesti saya sele betul kalau itu salah mesti saya sele jalil ini kepo ahli kok ini nih kenapa kok kenapa kok kita ahli kok ini jawabannya kan dokumen kan orang sejarah kita bisa baca sejarah coro bahasanya gus 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 gaya sejarah 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 pak tentara pak polisi Pak Abi di tugas genok Papua bayangki ngomong kayak gimana enak mengera mending akun ikon kuda bergemba tentara botol dasi hai 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 Oke bantuan sampai anak bup sang ngomihang ngomiang segera seris hawar sepat antara Hai mangkat gore selahbut ini yawut dipujui ditinggal anek ditinggal maka ya Allah sini mengencapedil orang hati-hati aku malas ikutin sirap-sirai gitu lah kok agar mau rau cukup 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 ini ikin gongkualat dulu apa kurangannya gede topengi halo kurangannya gede topengi bayangkan maka di Indonesia banyak yang budaya-budaya tak tarik tadi dikasih dikatakan toh kok onomu sedekah bumi vivitan bancaan haram kawo gusti gusti ajumuni NU wis, ajumuni NU, pokoknya kagumuni onomu sedekah bumi haram wayangan haram sampean lihat ketika mereka so di lapangan banyak mereka teman-teman saudara kita yang ngepang itu yang berserakan bukan teh botol bukan tapi opo ciu karwa sampean sebagai banser pasti tahu ketika yang tugas ngepang di tempat mereka-mereka entah itu Zaire Mania entah itu mafia solawat entah itu gandrong nabi apapun jenisnya yang ketika enebi salem sekitarnya itu pasti apa mereka-mereka membawa ciu membawa arah pasti ikilah kek tren-trennya po esmo ngine komuni sallala orang dipatakkan jenisnya panggil maka orang rasa isen isen kulon jenisnya sekalimu ini orang ya orang sahabat-sahabat bangsa ini kalau tugas coba jenisnya sweeping pernah di di Karang Tengah Kecamatan sadap sebut desanya sweeping minuman keras dan senjata tajam itu ada lima karung ada lima karung ya bagus di bayangki bayangki yai bayangki bayangki Masya Allah khusus Yusuf kudarik labangnya halus bagus ikhlas enggih benten ikulowong klobong desok mengatakan niki hujan karung ratu yang karung ngaji karung murah ya karung-karung kebetulan acu berdalim ini apa sampai mati hapus dengan kata-kata begini saya ngomong jenggoten jubai kuwedi ya Allah khusus di mungan apa lebih baik salah mencintai daripada pembenci kita coba sampai geloh hadis arbae nawawi sasadidinan wislah bapak kudidasawis arbae nawawi bayangkan moten tak mayaribu kilau malaya Halo malam menang kita ikan sama menang atau menang jengkel eh panggila ikulang tuh prokoro mamang di malah kajar titik jauh toh iku mamang tinggal tinggal le ngangguna no prokoro sing oramah mamang fain naswit dekat oma nah kira-kira corong jowong prokoro ni anto prokoro ni api prokoro di penerbuna api yoa ayem tentrem prokoro ni ngapus-apus istimu dino ati guru-guru yang an panggih asmong jowoy aku rasa bahasa pada Indonesia ya panggih sekali lagi kami mohon dengan semua jajaran elemen yang ada baik dari pemerintahan pusat sampai RT Mari kita tegakkan sejarah Republik Indonesia jangan hanya bilang NKRI harga mati tapi secara dirubah secara dibelokkan kita ciam membisu berarti kita menggunakan slogan NKRI harga mati berarti hanya di mulut saja hanya di mulut saja kalau kita mengatakan NKRI harga mati maka kita bertahankan sejarah Republik Endo setuju Amin Allah Allah masalah Muhammad Allah masalah Sayyidina Muhammad cukup sekian dari saya apabila ada kekeliruan kata-kata saya saat ulesan saya karena saya alidhalil saya akan dalil ini karena sudah balik masa yang yang alidhalil ya nanti kita kongkong-kongkong ngopi-ngopi saja di luar ini